Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Dan hari ini adalah hari Kamis 22 Desember 2022. Tema Renungan kita dengan judul Rencananya Yang Terbaik. Rencananya Yang Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Matius Fasal pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, Ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud mencerahkannya dengan diam-diam. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami ingin belajar untuk memahami bahwa rencana Allah lebih mulia, lebih baik daripada rencana kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan khususnya buat yang generasi muda. Bagaimana seandainya, Tadkala sahabat seperjalanan yang usia muda, atau mungkin sahabat seperjalanan yang punya anak, yang akan menikah, lalu kemudian diberitakan bahwa kenyataannya, bahwa calon semantu kita, itu ternyata sudah hamil. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah pernikahan akan dilanjutkan atau berpisah? Maka yang terjadi adalah pemikiran-pemikiran negatif, khususnya tentunya di dalam hal ini Yusuf. Yusuf tahu dengan jelas bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan fisik dengan Maria. Namun Maria mengandung apa yang akan dilakukan. Maka tindakan normal yang akan dilakukan, seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yusuf. Dia berniat menceraikannya. Namun Yusuf dikatakan di dalam firman Tuhan, masuk dalam kategori pribadi, lelaki yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maka ia akan bermaksud menceraikannya diam-diam. Kalau yang sakit hati mungkin menceraikannya akan dengan terang-terangan, tidak akan diam-diam. Maka rencana yang sudah disiapkan oleh Maria dan Yusuf, khususnya buat Yusuf, yang akan memasuki mahligai pernikahan, kemudian rencana itu buyar, karena Maria hamil oleh roh kudus, dan mengandung juru selama kita, yaitu Yesus Kristus. Tentu hal ini sulit dipahami oleh Yusuf. Sekalipun Yusuf, pada prinsipnya, dia tahu mendengar, mungkin membaca, dan tentu dia sebagai orang Yahudi, dia tahu dengan jelas, akan lahir sang juru selamat, yang akan memimpin bangsa Israel, bukan keluar dari Mesir, tapi keluar dari perbudakan dosa. Maka di dalam hal ini, ada pergumulan yang mahadasyat, di dalam diri Yusuf, antara melaksanakan rencana pribadinya, atau memahami kehendak Allah. Tadkala berdiri sebagai rencana pribadi, maka hal ini adalah sesuatu yang bersifat musibah, rasa malu, bahwa semua rencana menjadi gagal total, karena ternyata, Maria mengandung. Di dalam proses perjalanannya, pada prinsipnya, kedua-duanya memahami, tatkala baik Maria, baik Yusuf, maupun tentunya keluarga dekatnya. Tatkala mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka memahami, akan berita yang disampaikan oleh malaikat Allah, kepada Maria, dan juga kepada Yusuf, dan diberitahukan ada rencana Allah yang lebih besar, daripada rencana pribadi masing-masing Maria dan Yusuf. Yaitu rencana bagaimana? Rencana bukan hanya untuk keluarga mereka, namun untuk dunia. Dan akan lahir seorang Yusuf selamat yang disebut Immanuel, Tuhan beserta kita, dari keturunan Isai Daud, sampai kepada mereka berdua. Tatkala ini dipahami, maka mereka dengan sukacita, menjalani rencana Allah, untuk melahirkan, mengandung dan melahirkan Sang Yusuf selamat. Sahabat seperjalanan, di dalam kehidupan kita, dalam penerapan dan aplikasi kehidupan kita, bukankah kita seringkali mengalami persoalan yang sama? Sewaktu apa yang sudah kita rencanakan, tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Namun terjadi, tanah kutip, bencana, kesulitan, masalah, rasa malu yang diakibatkan, kegagalan. Tatkala masalah, kegagalan, kesulitan, problem, kita simpan berdiri sendiri, tanpa kita kaitkan dengan Tuhan, mungkin kita kecewa. Dan kita pun akan melakukan perkara yang sama seperti Yusuf, akan meninggalkan masalah itu, dan akan mencari jalannya sendiri. Melakukan kemudian rencana, ulang kembali, dan meninggalkan rencana yang awal. Namun, tatkala dalam kehidupan ini, kita diperhadapkan kepada berbagai macam persoalan, yang kita anggap sebagai musibah, yang kita anggap sebagai peristiwa yang memalukan. Tatkala kita bawa di dalam doa kita kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, maka dalam proses itu, kita bisa menangkap, apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kasus, Maria adalah mengandung hamil di luar nikah. Dalam kehidupan kita pun sama. Terkadang Allah menyediakan suatu rencana yang indah, yang terbaik, mempercayakan sesuatu yang sedemikian mulia dan bernilai untuk kehidupan kita, maka terkadang dikemas dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang kita tidak kehendaki. Namun di dalamnya ada rencana Allah. Banyak peristiwa, orang-orang yang mengalami kecacatan tubuh, tanpa tangan, tanpa kaki, namun Tuhan memakai orang tersebut, justru menjadi inspirasi, yang menguatkan orang-orang banyak. Dan itu memang sulit dimengerti. Terkadang kita diizinkan oleh Tuhan. Ada satu keluarga yang mengalami musibah, tatkala dia sedang mengalami kejayaan secara finansial, perusahaan yang berkembang di mana-mana, dan kemudian mengalami sebuah hantaman pukulan sampai aset dan kekayaan yang dimilikinya seperti yang dialami oleh Ayub. Itu secara drastis menghilang. Di dalam kondisi seperti itulah, rupanya Tuhan ingin mengembalikan keluarga ini ke dalam jalan Tuhan. Tuhan mah tahu, kalau kekayaan itu tetap melekat di dalam diri mereka, kalau Tuhan tidak tarik dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyukakan, mungkin mereka terjerumus ke dalam berbagai macam dosa, mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak jarang, keluarga justru bukan kerukunan yang ditimbulkan, tapi keributan-keributan, bahkan kemudian bisa berakhir dengan hal-hal yang tragis. Urusan perebutan harta, urusan kecemburuan, urusan persaingan di dalam keluarga, perusahaan-perusahaan keluarga. Banyak terjadi sahabat seperjalanan, hal-hal yang seperti demikian. Baiklah sahabat seperjalanan, untuk melihat setiap rencana yang kita sedang mau jalankan atau sedang jalankan, bawalah dulu rencana itu di dalam doa dan bertemu dengan Tuhan. Apakah Tuhan rencana aku sesuai dengan rencanamu? Kalau kemudian ada peristiwa yang tidak menyukakan kita, mari kita belajar seperti Yusuf dan Maria. Jangan-jangan ada rencana Allah yang jauh lebih baik, yang menggeser mungkin rencana pribadi kami, dan kami mau dengan taat dan setia untuk menjalankannya. Sahabat seperjalanan inilah kehidupan. Terkadang banyak sekali misteri yang kita tidak pahami, namun di dalamnya mengandung rencana Allah yang baik dan sangat mulia dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Biarlah lewat renungan kita, kita semakin memahami bahwa rencana dan kehendaknya adalah terbaik. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami cerna, kami pelajari. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak, cara dan waktumu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menikmati suasana Natal sampai tutup tahun dan tahun baru. Saya mendoakan semuanya sehat-sehat, penuh dengan sukacita, yang liburan keluarga pun Tuhan berkati, pergi dan pulang dengan selamat, dan rumah tangga semakin indah, semakin baik di dalam Tuhan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.